Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Armada yang mungkin akan rilis ya Sebentar lagi Karena ini sudah ada pengumuman dan juga sudah ada gambarnya Dari grup member Nah, ini adalah mod Sepertinya ini ya MHD atau Transporter Panorama Ultimate SR3 tuh teman-teman Ini mohon maaf ya Kalau kebalik-balik gitu ya Intinya itu Dan ini modnya dari Masangga Sabutro dan juga Paparitma Diawan Sepertinya ini mau Akan hadir ya, mod terbaru Dari ASX FM Atau biasa disebut Dari Masangga Sabutro dan juga Paparitma Diawan Dan untuk modnya seperti apa Semua video ini sampai akhir ya Dan yang baru bergabung Selamat bergabung teman-teman Dan jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Setiap video terbaru dari saya Oke, disini ada SR3 Ultimate Panorama Transporter ya Sepertinya Kenapa sih bang Kok ini disebut Transporter Karena Saya sendiri itu Memperhatikan Bagasi yang ada Di atas ban ya Nah, untuk bagasi Di atas ban ini Ukurannya Seperti MHD Atau Transporternya Laksana gitu ya Nah Kenapa sih bang Kok nggak HDD itu ya Nah, kalau HDD kan Biasanya ini Bagian di atas Rodanya ini Kan ada bagasi Bagasinya itu Lebih kecil Biasanya Tuan-tuan masih tahu Melihat dari modnya Masangga Sabutro Atau Pak Farid Biasanya kan Itu Di atas rodanya Bagasinya Kalau HDD itu kan Kecil gitu ya Nah, ini Seukuran dengan MHD atau Transporter Teman-teman Terus Untuk sasinya sendiri Ini menggunakan Sasis mercy ya Sepertinya 1626 Dan Ini tentunya Sudah Single glass Atau Panorama ya Istilah dari Laksana Terus Untuk bagian Velgnya Sepertinya Bawaan dari Sasisnya Sepertinya Dan Untuk Yang lain Disini Menggunakan Model ultimate Karena disini Ada semacam Nati bagian Body Atau Tekukannya Terus Untuk Bagian Lampunya Standar ya Standar SR3 Sama Sama Di bagian Vogue Lampunya Ini menggunakan Vogue Lampunya Dari Laksana Bukan Yang Spek Sepurcaya Terus Untuk Bagian Sepian Untuk Sepiannya Standar Terus Untuk Bagian Ini Semacam Penghubung Bandu Atau Topi Yang Di bagian Saming Itu Nah itu Speknya Ke atas Bukan Yang Ke Apa itu Ke belakang Yang lurus Itu Tidak Seperti Speknya Rosin Terus Untuk Seatnya Sepertinya 22 Standar Disini Tidak Ada Stroho Terus Bagian Ponok Atasnya Seperti Yang Versi Lama Tetapi Ini Agak Lebih Minimalis Terus Kita Lihat Di bagian Interior Disini Ada Smoking Area Dan Juga Toilet Bisa Teman Lihat Disana Ada Semacam Ini Seperti XZ Yang Generasi Kedua Atau Generasi Update Yang Ketiga Terus Apalagi Itu Saja Untuk Perbedaannya Dan Untuk Perubahannya Dari XZ Yang Kemarin Itu Adalah Perbedaan Di Bagian Ini Di Bagian Apa Itu Di Bagian Face Atau Wajah Depan Wajah Depannya Ini Lebih Mengarah Ke Single Glass Doang Tapi Untuk Keseluruhan Bodi Ini Hampir Mirip Sama Ya Bahkan Sama Banget Gitu Mungkin Perbedaannya Dari Single Glass Atau Double Glass Itu Cuma Di Kacanya Doang Teman Dan Seperti Apa Nanti Mod Itu Lebih Lanjut Nanti Pokoknya Teman Teman Itu Jangan Lupa Subscribe Ya Nanti Untuk Informasi Seputar Mod Ini Akan Kita Update Di Channel Saya Ataupun Juga Bisa Di Akses Di Channel Masa Sabu Pro Atau Pak Farid Mati Wan Gitu Ya Nah Untuk Mod Ini Sendiri Ini Masih Dalam Ini Ya Publikasi Pertama Gitu Ya Eh Pertama Apa Kedua Kalau Gak Salah Yang Pertama Itu Udah Pernah Ya Udah Pernah Dipublikasikan Beberapa Mod SR3 Kalau Gak Salah Nah Mungkin Ini Yang Kedua Ya Nah Untuk Kabar Perilisan Itu Belum Tahu Ya Karena Belum Ada Info Tentang Itu Dan Kita Tunggu Saja Semoga Saja Nanti Rilis Tapi Kemungkinan Prediksi Pribadi Sih Mungkin Mendekati Lebaran Ya Atau H Plus Lebaran Kemungkinan Sih Gitu Kemungkinan Seja Atau Pas Masa-masa Liburan Gitu Ya Terus Untuk Statusnya Nanti Apakah Sell Atau Apakah Free Itu Nanti Kita Tunggu Saja Info Lebih Lanjutnya Tapi Kemungkinan Sih Mungkin Sell Ya Mungkin Dan Nanti Pokoknya Pokoknya Tunggu Saja Dan Kita Nantikan Informasi Lebih Lanjut Tentang Motu Ini Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Yang Udah Menonton Dan Terima Kasih Juga Dengan Semuanya Yang Telah Mendukung Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Terus Maju Sampai Saat Ini Pokoknya Terima Kasih Banyak Atas Dukungan Dan Juga Doa Teman-teman Dan Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Dari Saya Pribadi Saya Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busid Mania Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati